Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk sahabat Purnomo channel Dimanapun anda berada Pada video kali ini Saya akan membuat tutorial 5 langkah Menanam pada media aquaponik Sistem aliran atas Sebelum anda tonton videonya Silahkan simak setiap langkah demi langkah Agar anda tidak salah langkah Sebelum anda tonton videonya Silahkan subscribe Like dan komen Dan jika dirasa video ini Ada manfaatnya Silahkan di share kepada teman teman anda semua Ayo Sahabat aquaponik Tahapan pertama Untuk menanam Tanaman aquaponik Yang pertama adalah Menyiapkan tempat Menanam Seperti ini Kalau untuk versi saya Seperti ini Seperti ini sahabat Yang pertama adalah kita Merangkai Pipa-pipa seperti ini Ini menggunakan Pipa paralon Setengah in Yang di dalamnya Ini ada Besi angker Nah ini Besi angker Nah kita susun di dalamnya Dalamnya ada 2 buah Atau 2 batang Nah jadi semua ini Ada besi Nah jadi semua ini ada besi sahabat Supaya Pipanya tidak melengkung Supaya kokoh Nah jadi Disusun lah seperti ini Dibuat persegi 4 seperti ini Besinya Nah seperti ini Dengan jumlah itu sesuai dengan kebutuhan kita Kalau saya ini Satu kolam ada 4 4 Kemudian 4 Jadi ada 12 Tempat menanam Nah Selain Pipa paralon tadi sahabat Kita Juga menggunakan Media Keranjang seperti ini Keranjang ini banyak dijual Di toko pecah belah Kalau di pekan baru itu Serba 6 ribu Disini banyak dijual Harganya sekitar 8 ribu rupiah saja Sudah dapat ini sahabat Yang seperti ini Nah Kemudian kita ikatkan Nah seperti ini Kita ikatkan seperti ini Nah Ini adalah tahapan pertama Tahapan pertama ya Penyiapan Tempat menanam Kemudian Sekaligus Kita install Ini Ini adalah Pipa paralon Untuk Saluran air Saluran atas Nah seperti ini sahabat Nah Kemudian Tahapan keduanya adalah Kita menyiapkan media tanam Nah untuk media tanam Disini saya menggunakan Akar pakis Bakar Nah seperti ini sahabat Ini Seperti ini Nah jadi kita tidak menggunakan tanah Jadi kalau ini Akar pakis ini Dia tidak akan Luntur di bawah air Nah makanya sebaiknya sahabat Jangan menggunakan tanah Karena tanah dia akan Larut ke dalam air Nah ini sahabat Nah ini Sahabat bisa mendapatkannya Ini di toko bunga Atau di toko bibit tanaman Nah disana banyak dijual Dan media tanam ini Tidak harus Akar pakis ini sahabat Boleh menggunakan Media tanam lain Cuma pada tutorial ini Saya Menggunakan Akar pakis Akar pakis ini Itu kita tempatkan di Media tanam Seperti ini Nah seperti ini sahabat Nah seperti ini Nah ini kita ratakan Disini Nah seperti ini Nah seperti ini sahabat Jika media tanam ini Sudah kita tempatkan Disini Sudah rata semua sahabat Selanjutnya adalah Kita membasahi media tersebut Jadi kita Menggunakan semprot Seperti ini sahabat Nah seperti ini Nah pada langkah ketiga ini Kita Membasahi Tanaman Yang sudah kita susun Nah seperti ini Tujuannya adalah Supaya Media tanam Ini bisa Digunakan untuk Menyemai Benih kangkung Nah seperti ini Ini harus Dibasahi merata Sahabat Kita menggunakan Semprot Semprot tanaman Nah Nah oke Nah Nah Sampai jumpa Sampai jumpa Langkah yang keempat Sahabat Kita Merendam Bibit kangkung Yang akan Mau kita Semai Nah seperti ini Nah apa tujuannya Kita merendam Yang pertama Supaya bibit tersebut Bisa tumbuh dengan baik Yang kedua Jika bibitnya Timbul Itu Tidak baik Untuk ditanam Jadi kita menanam Hanya yang Tenggelam saja Artinya bibit Artinya bibit yang tenggelam ini Adalah benih yang baik Nah Tapi jika Dia mengapung Sahabat Itu sebaiknya kita buang saja Nah ini Langkah yang keempat Oke kita masuk langkah kelima Yaitu menanam Nah menanam Kita bisa menggunakan Lidi Sahabat Seperti ini Kita lubangi Nah Seperti ini Sahabat Nah satu baris itu Bisa kita meletakkan Sekitar Empat lubang Nah seperti itu Satu lubang Kita cukup Meletakkan dua bibit saja Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Nah jika sudah ditanam Seperti ini Kita tutup Nah seperti ini Sahabat Tutup Lanjut ke Tempat kedua Jadi satu tempat ini Sahabat kita bisa menanam Empat dikali lima Jadi sekitar Dua puluh lubang Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati